Saudara masyarakat anti-korupsi Indonesia Tomaki mengapresiasi Polda Metro Jaya atas penetapan Ketua KPK Filih Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Ghasin Limpo. Menurut Boyamin Saiman, penetapan tersangka oleh Polda Metro Jaya sekaligus menjawab keraguan publik dalam penyelesaian kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Ghasin Limpo. Maki memberikan apresiasi yang tinggi dan sebesar-besarnya kepada penyidik Polda Metro Jaya yang malam ini telah menetapkan Filih Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan, gratifikasi, atau bertemu dengan pihak yang terkait sebagaimana yang pernah dirumuskan dalam penyidikan penyidik Polda. Penyidik Polda sangat keren, hebat, dan Anda yakin semuanya akan mendapatkan dukungan dari masyarakat dan diberikan kepercayaan yang lebih bahwa kepolisian mampu menangani kasus korupsi dan levelnya adalah tinggi yaitu oknum pimpinan KPK Ketua KPK Filih Bahuri. Karena menjawab tantangan masyarakat yang meragukan dan saya pun awalnya juga meragukan karena khawatir perkara ini akan terseret-seret politis dan menjadikan lamban dan mangkrak perkara ini tidak ada penetapan tersangka. Berkaitan dengan kewenangan dari Undang-Undang KPK sendiri apabila ada pimpinan KPK menjadi tersangka harus non-aktif maka besok harus segera diurus, proses non-aktif dan kemudian Pak Filih tidak boleh lagi masuk kantor dan tidak perlu lagi menggunakan kewenangannya. Justru ini keuntungan bagi Pak Filih malah bisa fokus menghadapi kasus hukumnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.